Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Kita berjumpa kembali Bersama dengan saya Bu Yung Kosa Putra di channel CPS Television Pada saat ini kita akan membahas renungan mengenai Surga Bersuka Sebelum kita masuk tentang apa sih surga bersuka Bagaimana sih caranya supaya membuat surga bersuka Siapa saja yang bersuka dan bersuka seperti apa Bagaimana supaya kita dapat membuat surga bersuka Sebelum kita masuk ke dalam renungan yang lebih dalam Mari saya mengundang Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini Saya mengundang ayo Tekan tombol subscribe di channel CPS Television Dan aktifkan gambar loncengnya Supaya setiap ada renungan-renungan video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya Berbicara surga bersuka Kita sering mendengar bahwa ketika ada seseorang yang baru bertobat Atau dia baru masuk menjadi orang Kristen Atau bahkan dia baru di Baptis Sering sekali kita berkata Surga bersuka Ada kegembiraan Ada keceriaan di sana Padahal ini semua mengacu di dalam Injil Lukas 15 ayat 7 yang berkata Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada sukacita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Berbicara surga bersuka Sebenarnya ada gambaran yang harus kita ingat Di dalam renungan sebelumnya Yang berjudul Masih Terhilang Bapak Ibu Saudara yang belum menontonnya Melihatnya bisa klik link yang ada di atas ini ya Untuk tahu bagaimana sih tentang Yang masih yang terhilang Nanti di sana ada penjelasannya Jadi kita lebih tahu lagi Bisa ngeklop dengan edisi yang saat ini Karena ini terus bersambung Bapak Ibu Saudara Jadi ketika di episode sebelumnya Saya membahas mengenai Masih Terhilang Dimana menceritakan atau perumpamaan Tentang kisah seorang anak yang terhilang Di sana diceritakan ketika seorang anak yang terhilang Ini kembali menemui bapaknya Ada suatu sukacita yang luar biasa Mana ada sih sekarang Kalau ada anak yang kembali kepada orang tuanya Setelah sekian lama hilang Entah kemana tidak tahu kabar beritanya Tiba-tiba dia kembali Pasti orang tuanya akan bersukacita Gambaran di dalam perumpamaan Tentang anak yang terhilang ini Sebenarnya sukacita yang berbicara di situ Sukacita yang digambarkan adalah Sukacita surgawi Dimana sukacita bersurga Kalau ada satu orang bertobat Pada saat itu si bungsu bertobat Dia menyadari kesalahannya Dia menyadari segala perbuatannya yang keliru Dia menyadari bahwa hidupnya selama ini Hanya mengikuti keinginannya sendiri Lalu dia kembali Dia pulang ke rumah Dan disitulah Ayahnya bersukacita Harus kita sadari Sebenarnya siapa sih yang bersuka Ketika ada seseorang yang bertobat Kalau si bungsu kembali Yang bersukacita jelas Ayahnya bahkan seluruh isi rumahnya Semua ikut bersukacita Bahkan dibuatkan pesta Kalau ada jiwa-jiwa yang Pada saat ini Dikatakan bahwa Ada surga yang bersuka Atau surga bergembira Karena satu orang bertobat Siapa yang bersuka disini Bahkan harus kita ketahui Malaikat-malaikat pun bersuka Bahkan Tuhan pun ikut bersuka Karena adanya pertobatan itu Tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu Pertobatan yang seperti apa sih Yang membuat Tuhan bersuka Apakah cukup karena seseorang Dari keyakinan yang dahulu Lalu dia masuk kepada keyakinan sekarang Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Apakah cukup dengan seperti itu Maka membuat Tuhan bersuka Harus kita sadari Bahwa pertobatan yang benar itu Bukan menurut kita Bukan menurut pemahaman kita Tetapi pertobatan yang benar Harus menurut ukurannya Tuhan Seperti si bungsu ini Yang di dalam Inji Lukas 15 11-32 Dia dikatakan bertobat Kenapa Dari yang tadinya dia hidupnya Dikuasai oleh dirinya sendiri Lalu dia sadar Dia menyadari bahwa dia bersalah Lalu dia mengambil keputusan Untuk berbalik Dari yang tadinya dia dikuasai Oleh dirinya sendiri Sekarang dia berbalik Untuk tunduk kepada otoritas Allah Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya Saat ini Kita mau memberikan Ketertundukan kita Di dalam otoritas Bapak di surga Atau justru Kita masih tunduk kepada Daging kita Tunduk kepada Keinginan kita sendiri Ini yang harus kita sadari Berapa banyak sampai saat ini Kita masih jatuh bangun Dalam hal ini Kita masih sering sekali Dikuasai oleh diri sendiri Yang membuat surga bersuka Si Bungsu ini tadi juga Kalau dia berbalik Dan dia memberikan dirinya Untuk tunduk kepada Otoritas Bapaknya Maka Dia juga memberikan dirinya Untuk tunduk Di dalam pemerintahan Bapak Nah Sekarang kita sudah tunduk Belum di dalam pemerintahan Bapak Kita tunduk gak Apa yang Bapak inginkan Di dalam kehidupan kita Atau justru sebaliknya Kita yang mau Bapak yang tunduk Kepada kita Kalau kita rela Memberikan hidup kita Untuk tunduk Di dalam pemerintahan Bapak Maka kita membawa diri kita Untuk terus berkenan Sehingga pada akhirnya Kita layak Untuk masuk Menjadi anggota Keluarga Kerajaan Kita harus memulainya Dari sekarang Bapak Ibu Saudara Lalu berbicara Suka cita Sebenarnya Suka cita yang seperti apa Yang dibicarakan disini Kita sering mengatakan Karena satu jiwa bertobat Maka seluruh surga Bersuka cita Nah Bersuka cita yang seperti apa Kita harus menyadarinya Kalau seseorang yang mengalami Pertobatan yang benar Sebenarnya Orang itu mengalami Suatu kelahiran baru Orang yang mengalami Pertobatan Terus menerus Dia mengalami Kelahiran baru Jadi pertobatannya Bukan karena dia percaya Yesus Kristus Satu kali saja Maka cukup Sampai disitu Karena pertobatan itu Bukan hanya Satu titik Pertobatan itu Seperti garis Yang terus memanjang Terus Kalau cuma satu titik Cukup terima Tuhan Yesus Selesai Tetapi kalau berbicara Pertobatan seperti Garis yang memanjang Maka ini harus Mengalami kontinuitas Harus terus menerus Mengalami perubahan Di dalam kehidupannya Dan untuk dapat Mengalami perubahan Yang terus menerus Secara kontinu Kita semua Membutuhkan Kebenaran Firman Tuhan Tanpa Kebenaran Firman Tuhan Kita tidak akan bisa Mengalami perubahan Yang terus menerus Seperti itu Yang membuat Kita Dapat berubah Hanya karena Pikiran kita Dicerahkan oleh Kebenaran Allah Jadi Hal ini Harus kita upayakan Harus kita usahakan Kita harus Bekerja keras Kita harus Menyadari bahwa Sebenarnya Ada dua aspek Berbicara Berbicara tentang Keselamatan Ada dua aspek Aspek yang pertama Bahwa Keselamatan itu Memang adalah Anugrah Dan pemberian Cuma-cuma Yang pertama ini ya Anugrah Dan diberikan Cuma-cuma Aspek yang kedua Yang harus kita sadari Di dalam Keselamatan itu Ada Perjuangan Kita harus Berjuang Kita harus Serela Bekerja keras Untuk dapat Masuk Di pintu Yang sesak itu Jadi Bukan cukup Kita menerima Yesus Kristus That's it Selesai Bukan Setelah Kita menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Kita harus Bekerja keras Mengupayakan Bagaimana kita Mengalami Perubahan Perubahan Bukan cuman sekali Kalau perubahan Cuman sekali Itu kamuflase Banyak aktor Banyak artis Bisa Berubah Dalam sekejap Setelah itu Kembali Kepada kehidupan Semula Ingat loh Keselamatan itu Bukannya tanpa Barter Pasti ada Barter Jadi kalau kita Berbicara keselamatan Bukannya Tidak ada yang kita Tukar Pasti ada yang kita Tukar Karena Paulus Saja Dia mengatakan Bahwa dia Melepaskan Semua yang dia Menyiki Dan menganggapnya Sampah Dia lepasan tuh Cara hidup dia Yang lama Kemewahan dia Yang lama Kehormatan dia Dia lepaskan Semuanya Hanya Demi mendapatkan Kristus Ini Barter loh Bapak Ibu Dan kita harus Berani Mengambil Posisi Sikap Kalau kita percaya Yesus Sebagai Tuhan Kita harus Membarternya Dengan apa Cara hidup kita Yang mungkin Selama ini Kita sombong Kita arogan Merasa paling benar Dan kita Kalau merasa paling benar Tidak pernah tahu Bahwa kita salah Karena kita Merasa benar terus Justru kita harus Membarter Cara hidup Seperti itu Dan kita Merubah Mengambil Cara hidup Seperti Yesus Krisus Tuhan Tuhan hidup Ini harus Diperjuangkan Dan butuh Effort yang besar Butuh kerja keras Yang besar Tanpa Kebenaran firman Tuhan Kita tidak akan Bisa mengalami Hal seperti ini Kita membutuhkan Kebenaran itu Untuk mencerahkan Pikiran kita Dan dari Pencerahan itu Kita harus mengambil Tindakan Menindaklanjuti Pencerahan itu Supaya kita mengalami Perubahan Pikiran Kita harus Menyadari ini Bapak Ibu Saudara Jangan sampai Justru kita Menganggapnya Biasa-biasa saja Justru Mari Bapak Ibu Saudara Kita harus Bisa Untuk dapat Merubah Pikiran kita Cara berpikir kita Mari Bapak Ibu Saudara Ayo kita Renungkan Adakah di dalam Kehidupan kita Saat ini Justru Kita Menganggap Bahwa cukup Percaya Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Selesai Cukup bahwa Ketika kita Datang ke gereja Melayani Selesai Lalu kita Menganggap Bahwa ketika Ada seseorang Mengalami Baptisan Atau dia Di baptis Seluruh surga Bersuka cita Bukan sampai Di situ saja Ada perjuangan Jadi Kalau ada seseorang Yang berpindah agama Atau berpindah Keyakinan Di sini Belum dapat Dikatakan Bahwa dia Benar-benar Bisa mengalami Keindahan surga Orang yang baru Berpindah agama Atau berpindah Keyakinan Dia belum merasakan Atau belum mengetahui Secara jelas Bahwa bagaimana Indahnya kerajaan surga itu Dia harus berjuang Bagaimana bisa Memiliki iman Yang benar Karena berbicara iman Yang benar Harus ditunjukkan Di dalam Perbuatan Seperti di dalam Episode sebelumnya Saya pernah menjelaskan Bahwa Yang ada judulnya Perbuatanmu Menunjukkan imanmu Nah linknya bisa Bapak Ibu Klik ya Ada di sini Jadi kalau yang belum Menonton bisa tuh Perbuatanmu Menunjukkan imanmu Jadi iman kita Seperti apa Dan kepada siapa Kita beriman Terlihat dari Sikap dan Perbuatan kita Kalau seseorang Baru pindah Dari keyakinan Yang sebelumnya Masuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia harus menyadari Bahwa dia belum Sepenuhnya Mengalami kelahiran Baru Karena kelahiran Baru dia harus terus Kontinuitas Setiap hari Dari cara Berfikirnya Cara dia Memandang Segala sesuatu Memandang Keindahan dunia Memandang kemewahan Dari dia Menggunakan telinganya Bahkan Menggunakan mulutnya Adakah dia Menggunakan mulutnya Hanya untuk Mengkritik orang lain Menyerang orang lain Menyakiti orang lain Apakah itu Yang masih dia lakukan Justru ini semua Harus mengalami Perubahan Jadi bukan Sebatas Dari Non-Kristen Masuk menjadi Kristen Maka Sampai disitu Surga bersuka Tidak sampai disitu saja Ada perjuangan Jadi Pemahaman seperti ini Harus Bisa diubah Dan Hamba-hamba Tuhan Para pendeta Bahkan gereja-gereja Tuhan Mempunyai tugas Untuk Menyadarkan Pemahaman-pemahaman Yang seperti ini Bahwa Dibutuhkan Kerja keras Bagaimana Mengerjakan Keselamatan itu Terus-menerus Harus berjuang Masuk di Pintu yang sesak Itu Tidak cukup Hanya Percaya Yesus Selesai Bapak Ibu Saudara Kita harus sadar Bagaimana Membuat Surga bersuka Kita harus berjuang Dan kita harus Mengupayakan Untuk dapat Menyadarkan Diri kita Dari konsep-konsep Yang seperti ini Maka Kita pun Harus memiliki Komunitas 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 yang Benar Bagaimana Kita memiliki Komunitas yang Ideal Komunitas yang Diinginkan oleh Bapak di surga Komunitas yang Dapat membangun Iman kita Nantikan Pembahasan Renungan selanjutnya Mengenai Komunitas yang Ideal Maka Agar Bapak Ibu Saudara Tidak ketinggalan Untuk Menantikan Episode selanjutnya Mengenai Komunitas yang Ideal Ayo Saya mengundang Klik Tombol Subscribe Di channel CPS Televisyen Ini Dan aktifkan Gambar Loncengnya Supaya Ketika Renungan Yang terbaru Itu Lanjutannya Dari renungan Ini Bapak Ibu Saudara Dapat Langsung Mengikutinya Kalau Bapak Ibu Saudara Diberkati Dengan Renungan Ini Yang Berbicara Tentang Surga Bersuka Bagaimana Kita Membuat Surga Bisa Bersuka Ayo Klik Tombol Like Bapak Ibu Bisa Berikan Testimoni Di dalam Kolom Komen Bisa Tinggalkan Komentar Dan Jangan Lupa Bagikan Kepada Sanak Saudara Kita Sanak Family Kita Share Di akun Media Sosial Kita Supaya Lebih Banyak Lagi Orang Yang Diberkati Tuhan Yesus Kristus Memberkati Salam Transformasi Diberkati Diberkati Diberkati